hai oke kembali lagi di channel kali ini adalah nissan serena c28 dan yang spesial yang dipasukin Indonesia langsungnya varian e-power ya smart keynya kayak gini ketika di unlock di otomatis pion terbuka ketika di lock otomatis pion tertutup dan dari smart key juga bisa untuk buka power sliding door ya baik yang kiri maupun yang kanan selain buat buka dia juga bisa untuk nutupnya lagi dan ini yang satu lagi untuk remote parkasis ya bisa maju mundurin mobil dari remote termasuk untuk parkir kamera 360 kamera depan ada di bawah emblem nissan untuk detail headlamp ketika di ACC on dia ada DRL ya sisi atas untuk lampu utama ngumpet ya proyektornya dua buah proyektor lampu jauh dari proyektor yang besar di bawah untuk lampu same gantian sama DRL sisi atas dan dia juga ada foglamp ya posisi di bawah LED juga dan di cluster headlamp dia list-listnya krum ya untuk di grill krumnya cuma di sisi atas untuk mesinnya 1400cc 3 silinder 98 PS tapi itu bukan yang gerakin rodanya roda nya digerakan oleh motor listriknya yang 163 PS jadi mesin bensinnya cuma buat jadi genset ya pro mesin sudah dicat gede juga kap mesin dan sudah ada perdam tapi harganya belum rilis ya ini baru perkenalan awal disini juga ada di bawah tulisan serena baliknya two-tone ya dengan profil band 205-65-R16 bannya blister turanza side skirtnya juga unik ya lepukannya nyatu ke bodi kamera samping ada di bawah beyond sandys beyond black glossy warnanya juga two-tone ya handle disini model tarik krum dengan akses marki model pencet untuk interior dominan warna hitam bahan disini dia soft touch door handle silver power window kalau auto ini ya di sini ada window lock electric mirror yang sudah electric retract dan auto-folding tombol power door lock di bawah ada speaker cup holder dan door pocket transmisi matic ya dengan footrest disini ada e-towel card nih untuk di jepangnya untuk buka kap mesin untuk buka tanki untuk buka power sliding door kiri kanan ada colokan AC ya di sini dia ada drive mode AUD dimmer dan trip reset bahan dashboard dia soft touch ya ada cup holder DC AC di atas ini ada wood panel ya yang ada teksturnya yang atas ini tapi masih hard plastik dan ada HUD juga speedo nya full tft ya tombol start topnya di sini kita coba ACC on pengaturan MID dari kiri setir di sini dia ada data-data berkendara field economy story energy flow ada kompas juga audio juga konek ke sini ini fitur safety nya ya ada blind spot forward dan lain di kanan ada setting VDC driver assist intelligent cruise line centering assist steering assist line change assist line assist blind spot assist emergency assist traffic sign assist parking assist drive monitor sound setting HUD motoran jam pengaturan kendaraan welcome headlight dan ada aksen light ya di door tim belakang nih tapi belum bisa diganti-ganti warnanya cuma brightness nya aja untuk auto door unlock work away lock ada pengaturan range sensor wiper auto folding mirror force lighting door ada pengaturan suaranya tadi ya maintenance display bisa di custom ya ada welcome effect juga ada welcome effect juga animasi suara main menu selection tempat aja mau ditampilin nutup satuan atau bahasa bisa diatur dari sini untuk factory reset ini ya pengaturan dari sini ada audio steering switch satar wiper sudah auto bisa diatur interval waktunya di kanan sini dia ada adaptive cruise control ada auto headlamp juga ya setir di lapis kulit pengaturan setir dia tilt teliskopik lengkap di kiri sini dia ada electric park brake dengan auto holdnya head unitnya monitor yang wide ya di sini dia ada notifikasi ini untuk home apple carplay navigasi audio bluetooth USB ini untuk konek ke telepon di sini dia ada nesan connect notifikasi GPS sistem informasi itu ya tampilan head unitnya ada jam tanggal all apps ada di sini di bawah ada shortcut untuk volume case AC di kiri kanannya ada heater seat ini ya 3 level baik untuk driver dan penumpang depan ac antara driver dan penumpang depan bisa saat saudara masing-masing paling panas dia 32 derajat celcius paling dingin dia 18 derajat celcius ada ionizer nya juga pengatur arah semburan lengkap ya sampai keceh depan untuk front divogger ada rear divogger ada heated steering wheel juga yang ini open close air transmisinya model tombol ya hazard posisi di sini dia ada auto parkasis ada e-pedal dan ini untuk mode full EV di bawahnya ada tempat penyimpanan USB type C dan type A di sini juga bisa jadi tempat penyimpanan termasuk di sini ya armrest soft touch di bawahnya ada tempat penyimpanan lapis band sini sebuah dro joknya kulit ya seat belt sini dengan airbag lengkap sampai ke pilar hand grip sini model retract sun visor si penumpang depan lengkap dengan vanity mirror lampu baca kiri kanan ya sepi yang tengah auto dimming ada kameranya juga pengaturan dari sini sun visor si driver juga lengkap dengan vanity mirror di sini ada micro SD ya ini udah integrated dash cam nih ini juga hot panel ya yang ada teksturnya ada cup folder ada chip yang dimana terbuka laki di sini self opening serta ini layout dari door trimnya untuk pengaturan kursi driver lengkap dengan headangester di carpet juga ada emblem serena ya ini untuk buka force landing door bisa punya kapol ini di pilar biada handlebar ada airbag di kiri kanan kursi depan di sini dia ada meja ya ini bisa jadi cup holder dua buah kiri kanan di sini juga ada USB ya di belakang kursi driver juga ada seat back pocket begitu juga di belakang kursi penumpang depan sama lengkapnya ya di sini juga ada USB nya dan ada meja dengan dua buah cup holder di sini ada colokan 1500 watt yang colokan PP2 ya jdm serta ini layout dari dashboard nya di atas ada lampu baca AC triple zone ya penumpang belakang juga bisa atur suhunya di sini dia paling dingin 18 paling panas di sini dia bisa sampai 32 derajat celcius mengatur arah semburan juga bisa di atur auto climate juga ya ada kisi AC untuk penumpang baris kedua hand grip sini moda retrack seat belt ikut ke kursi ya armrest lengkap kiri kanan jok isofix di sini juga ada kerai bahan di sini hard plastik power window nya di bawah dia ada cup holder dan speaker ini dia flat floor dan work through cabin ya kita coba baris ketiganya di baris ketiga dia ada dua buah cup holder ada USB ya type C untuk charging dua buah cup holder dan yang unik ini bisa untuk buka power sliding door yang kiri ya dari penumpang baris ketiga di belakang kursi baris kedua juga ada meja dengan cup holder dan bisa kita majuin dari sini ini ada tuas nya ya tinggal kita injek di kanan akomodasi sama ya ada meja juga dengan cup holder USB type C untuk charging dua buah cup holder di balik sini ini ada tempat penyimpanan lagi tapi yang sisi kanan nggak bisa buka power sliding door kanan dari dalam ya di atas dia ada isi AC hand grip sini juga modal retract penumpang tengah baris ketiga juga dapet seatbelt ya tiga titik dari sini ini masing masing dapet headrest adjustable di atas ini juga ada lampu baca duduk di baris ketiga ini tergantung sliding baris kedua ya kalau mundur banget gini ngepas untuk yang tinggi 178 ini sama ya bisa majuin dari sini ada pedal nya yang tinggal kita injek ada fitter seat juga tiga level dan kursinya bisa digeser ke tengah ramp belakang cap ramp untuk stop ramp dia LED bar ya yang ketika di ramp ada LED titik tiga buah dan ada hemen stop ramp untuk lampu same LED titik di bawahnya di bawah dia ada reflektor ini yang belumnya e-power di atas ada rear wiper rear wiper spoiler antenanya syarping yang pipih ya untuk upah bagasi di tombol elektris ini bagasinya ketika baris ketiganya tegak di sini juga ada colokan power ya ini headrest untuk penumpang baris ketiga yang tengah dan jangan salvox sama emblem ini ya karena ada roof end nya di belakang di bawah juga ada sensor parkir yang ternyata body serta ini desainnya dari belakang secara overall view leider mafflernya posisi di bawah ya dia dia dan kursi kiri juga ada di tersi 3 level dan bisa digeser ke tengah juga ya jadi bisa rapet nih kursi kiri kanan ada airbag juga di kiri kanan kursi depan dari sisi penempatan juga ada akses marki moda pencet jadi kas mobil JDM ya ada flair di sini tapi ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan Oke sekian video saya mengenai Nissan Serena c28 e-power Terima kasih sudah menonton